Intro Halo, halo, Assalamualaikum ketemu lagi di channel aku nih Mama Kaindra, gimana kabarnya teman-teman semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah SWT ya, amin oke di video kali ini aku mau sharing tentang plan with me ya, atau daily plan selama 1 bulan yaitu kali ini bulan Mei ya pertama-tama ini aku bikin covernya dulu nih teman-teman covernya simpel-simpel aja karena aku tuh gak pintar gambar jadi seadanya gitu ya yang gampang-gampang selain lagi belajar mengatur keuangan rumah tangga aku pun lagi belajar untuk mengatur diriku sendiri agar menjadi lebih produktif dan juga hari-harinya itu lebih bermanfaat nah, salah satu caranya yaitu dengan cara melakukan bulat jurnal ya teman-teman, mungkin teman-teman yang pernah nonton video ku mengenai ini itu mungkin udah tau ya isi-isinya cuman aku tuh dengan cara sharing seperti ini menjadi lebih semangat gitu kepada diri sendiri agar bisa konsisten gitu setiap harinya karena kalau misalnya gak buat itu ngerasa setiap harinya itu agak berantakan gitu gitu ya karena kalau misalnya kita sebagai ibu rumah tangga itu gak punya yang namanya atasan gak punya hal yang harus banget dituju dalam tempo berapa lama gitu jadi yang bisa mengaturnya diri sendiri kalau misalnya tidak mau waktunya itu terbuang gitu ya kita harus membangun diri sendiri atau membangun kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat diri kita itu semakin bertumbuh dan berkembang gitu ya teman-teman oke lanjut ke isinya ya yang melembar pertama tadi itu aku udah buat my goals jadi itu tuh isinya poin-poin apa aja sih yang harus aku capai di bulan ini gitu ya tujuan apa yang aku ingin capai gitu ya di bulan ini jadi biasanya tuh salah satunya dalam hal keuangan gitu ya keuangannya harus gimana gitu ya gak minus misalkan kayak gitu tujuan-tujuan bulanan lah ya dalam hal keuangan mungkin ya dalam hal kesehatan gitu kayak olahraga minimal berapa nih bulan ini tuh harus berapa gitu ya dengan cara seperti itu mudah-mudahan bisa menambah semangat gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuannya gitu jadi kita lebih inget ya yang selanjutnya ini adalah monthly log ini tuh kayak tabel yang disesuaikan berdasarkan kalender di bulan Mei ini jadi tanggal 1 sampai 31 seperti biasa disini tuh aku akan menulis poin-poin yang akan dilakukan setiap harinya gitu sebenarnya tabel ini tuh kecil gitu ya biasanya kalau misalnya hal-hal yang akan aku dilakukan itu banyak aku akan buat di lembaran tertentu gitu biasanya aku isinya itu pagi-pagi atau enggak malam gitu ya sebelum tidur jadi pas keesokan harinya itu jadi tau gitu ya apa sih yang harus aku lakukan di hari tersebut heavy tracker ini tuh sangat ngebantu aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih menurutku ya teman-teman jadi dulu tuh aku jarang banget buat sholat sunnah rohatib gitu ya tapi dengan cara memulai untuk menulis kebiasaan seperti ini jadi perlahan-perlahan gitu aku udah mulai terbiasa dengan melakukan sholat sunnah gitu walaupun enggak setiap sholat itu aku komplit ya kalau beliau sama bakdiyahnya tapi seenggaknya tuh aku punya kebiasaan baru yang ketika aku tinggalkan itu aku ngerasa kosong gitu ngerasa aneh gitu ya ketika meninggalkannya gitu jadi ini tuh bisa menjadi salah satu media yang bisa membantu kita ketika kita itu ingin mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya karena kebiasaan baik itu harus dipaksakan nih teman-teman agar menjadi kebiasaan yang menurut kita tuh lebih ringan dan sulit untuk ditinggalkan oke ini adalah habit-habit yang akan aku mulai biasakan terus gitu dan ada satu yang udah aku hilangkan sebenarnya yaitu kobliya subuh karena itu tuh udah menjadi habit yang insyaallah tidak akan aku tinggalkan ya teman-teman jadi udah mulai terbiasa gitu jadi aku hilangkan ini adalah habit-habit yang memang aku tuh belum rutin gitu untuk melakukannya seperti tidur awal itu tuh aku susah banget tidur jam 10 gitu ya kadang suka jam 11 malah jam 12 sering begadang gitu ya akhir-akhir ini terus kayak tahajud duha sholat rawat lainnya gitu ya terus kayak olahraga gitu terus juga aku ingin mengecilkan berat badan nih teman-teman jadi aku tuh ingin membatasi makan jadi jam 8 kesana itu udah gak makan lagi jadi maksimal makanku jam 8 aja karena katanya makan malam juga itu bisa membuat badan menjadi lebih gemuk atau lebih mudah untuk gemuk bener gak nih ya teman-teman gitu nah itu adalah beberapa habit yang akan aku biasakan mudah-mudahan satu persatu itu akan hilang dan sudah menjadi kebiasaan yang kalau misalkan ditinggalkan itu tuh merasa bersalah gitu ya oke selanjutnya disini juga aku seperti biasa akan membuat meal plan meal plannya aku buat 4 minggu aja nih teman-teman untuk minggu kelima aku gak tulis ya teman-teman karena memang kan cuman beberapa hari aja nah membuat meal plan ini juga termasuk hal yang baru bagi aku karena sebelum-sebelumnya aku gak pernah bikin meal plan seperti ini jadi kalau belanja ya belanja aja mikirnya tuh pas di pasarnya atau di warungnya gitu ya mau beli apa ya gitu ya dan aku ngerasa kalau dengan meal plan seperti ini itu tuh jadi lebih hemat selain lebih hemat sih kita tuh bisa mengontrol gitu ya pengeluaran mingguannya bagi aku yang pengeluaran minggunya hanya 150 per minggu ini tuh ngebantu banget gitu oke selanjutnya ini aku bikin juga konten planner disini tuh sebenernya aku akan mencurahkan beberapa ide konten ya yang sekarang-sekarang ini masih aku rutinkannya di youtube ya youtube pun belum sekonsisten itu tapi itu aku memang pengen ngerambah ke youtube ke instagram sama shopee video sebenernya aku tuh udah jadi shopee affiliate nih temen-temen jadi udah bikin juga shopee video cuman gak banyak cuman beberapa gitu dan udah lama banget gak bikin gitu dan ternyata itu si shopee video itu masih ngalir aja gitu komisinya jadi kayak investasi video mungkin ya tapi kan gak semudah itu gitu tapi aku ngeliat beberapa konten kreator yang bener-bener secara konsisten dan sabar itu tuh menghasilkan yang luemayan besar gitu ya intinya sih insyaallah proses itu tidak mengkhianati hasil ya temen-temen oke bagian selanjutnya ini ada weekly cleaning ini tuh adalah bagian yang sebenernya jarang aku isi gitu belum selalu setiap minggu itu aku lakukan tapi tetap aku tulis karena ini sebagai reminder atau pengingat gitu ya pengingat kalau ini tuh belum dipersihin minggu ini tuh belum udah dua minggu belum dibersihin nih misalkan rice cooker atau belum ganti spray itu kan harus diingetin juga karena kan ini aku isinya juga setiap hari ya jadi bisa sekaligus sebagai pengingat dan menurutku ketika ruangan bersih dan rapi itu tuh akan meningkatkan mood gitu ya jadi kita tuh lebih mood mengerjakan segala sesuatu atau bisa bikin kita tuh lebih produktif menurutku sih ya ruangan yang indah rapih gitu tuh akan menambahkan mood jadi aku masih selalu berusaha gitu ya orangnya tuh sebenarnya aku gak rapih gitu tapi selama ini tuh aku belajar biar lebih rapih dan bersih gitu karena memang udah ngerasain gitu perbedaan ketika misalkan rumahnya lagi berantakan sama rumahnya lagi rapih itu mana yang membuat hari-hari itu menjadi lebih produktif dan menjadi lebih menyenangkan gitu ya teman-teman oke yang terakhir ini adalah gratitude gratitude ini adalah tulisan nanti yang akan aku buat sebagai rasa terima kasih jadi setiap harinya akan aku tulis satu minimal gitu ya apa sih yang harus disyukuri di hari itu gitu oke alhamdulillah ini udah beres nih bikin plan with me untuk di bulan maynya jadi ini catatan pelembarnya itu sesuai kebutuhan aja ya teman-teman ini adalah beberapa yang memang menurutku ngebantu banget untuk bisa mengontrol setiap harinya gitu dan sebagai pengingat juga mudah-mudahan dari konten ini tuh ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel aku mudah-mudahan aku bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dan jika suka videonya jangan lupa bantu like dan komen jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya teman-teman terima kasih assalamualaikum bye bye